Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara, bahwa Suluh Lampung hingga kini masih beragenda sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan pelanggaran administrasi yaitu TSM terstruktur sistematis dan masif yang dikelar di kantor Sentra Gakundu Provinsi Lampung. Dalam sidang agenda hari ini, para pelapor yakni melalui kuasa hukum Paslo nomor 2 mendatangkan beberapa saksi yang akan memberikan keterangan terkait dugaan terjadi politik uang dalam Pilgub Lampung. Saksi yang dihadirkan dari pihak pelapor menyampaikan sejumlah hal terkait dugaan politik uang yang diduga terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Sedangkan dari tim kuasa hukum terlapor, Arinal Junaidi Husdunia telah menyiapkan sejumlah saksi dan akan dihadirkan jika nantinya dibutuhkan dalam persidangan. Sejauh ini baru ada sekitar 8-7 saksi yang dihadirkan dan kita bisa saksikan bahwa kebanyakan para saksi ini tidak secara langsung mengetahui fakta-fakta hanya mendengar bahwa ada pembagian uang, kalaupun mereka mengaku menerima uang itu tidak pernah ada tim kita satu pun secara resmi yang melakukan kegiatan itu. Kami juga akan menghadirkan saksi-saksi yang akan membantah keterangan-keterangan itu. Ya, usaha kita ya usaha sedang membuktikan dalil-dalil yang sudah kita ungkapkan dalam laporan itu. Ya, membuktikan itu ya dengan cara kita mengajukan bukti-bukti, baik bukti barang, bukti surat, sudah itu saya ulangi lagi, saksi. Sindi Tania, Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung.